Asmara berdarah, jilid 55. Di dalam hatinya, Hui Song terkejut setengah mati. Tak disangkanya bahwa ucapan Tian Bu tadi benar-benar dibuktikannya, yaitu bahwa Tian Bu hendak menyenangkan hatinya, bahkan dengan care yang membuat darahnya tersirap. Dia menjadi rekuh dan malu sekali saat melihat betapa empat orang selir-selir lemnong yang paling cantik menghampirinya dengan pakaian hampir telanjang, apalagi ketika mereka menubruk dan merangkulnya. Akan tetapi dia tak dapat menggerakkan kaki tangannya untuk menolak atau mengelak. Maka dia diam saja dan membiarkan mereka menangis di pundaknya, di dadanya dan mungkin akibat terpengaruh oleh rayuan-rayuan Tian Bu tadi, dan teringat akan ancaman Tian Bu, mereka bahkan mulai membelai tubuh Hui Song. Pergilah, jangan ganggu aku kata Hui Song lemah, akan tetapi empat orang wanita itu tidak menghentikan usaha mereka. Dalam keadaan seperti itulah tadi kakek Man Chu dibawa oleh Tian Bu untuk melihat ke dalam kamar. Tentu saja dia merasa terkejut dan marah. Sama sekali tidak disangkanya bahwa pemuda yang diterima dengan ramah dan baik oleh lemnong itu, yang dianggap sebagai seorang sahabat suku bangsanya hanya untuk menjadi matumata, dan setelah terjadi penyerbuan, malah berbalik menjadi musuh dan melakukan hal-hal yang sungguh tidak patut, yaitu menjenahi istri-istri kepala sukunya. Kakek Man Chu itu tahu bahwa kepala sukunya, Lem Nong, dapat menyelamatkan dirinya, dan dia tahu pula di mana kepala suku itu menyembunyikan diri, karena mereka pernah melewati sebuah hutan sebelum sampai di dusun itu dan ketika itu Lem Nong mengatakan bahwa hutan itu merupakan tempat yang amat baik untuk menyembunyikan pasukan jika kelak terjadi perang di tempat itu. Maka dia pun lalu memasuki hutan itu dan menyusup-nyusup, memanggil-manggil sambil mencari-cari. Akan tetapi baru dua hari kemudian panggilannya terjawab lantas muncullah Lem Nong dari balik semak-semak melukar. Melihat pemimpinnya berada dalam keadaan compang-camping itu, kakek Man Chu segera menjatuhkan diri berlutut lantas menangis. Lem Nong merangkul satu-satunya anak buah yang masih hidup ini dan dapat dibayangkan alangkah marah hatinya mendengar laporan orang itu bahwa seluruh anak buah dalam rombongannya telah habis dan tewas semua, dan betapa istri-istrinya sudah menjadi korban perkosaan, dan terutama sekali betapa Chia Hui Song ternyata adalah seorang tokoh pemberontak dan juga turut pula menjinai empat orang istrinya yang paling disayangnya. Mustahil dia membentak. Chia Tai Hiap adalah seorang sahabat dan dia pula yang telah menyelamatkan aku sampai ke sini. Saya melihat sendiri dia dengan empat orang istri paduka dalam sebuah kamar, dalam keadaan yang sangat tidak sopan dan memalukan. Saya berani bersumpah kata kakek itu. Lem Nong mengerutkan alisnya dan hatinya mulai terasa panas. Akan tetapi, mengapa dia bersikap begitu baik pada waktu menjadi tamu kita, dan dia sama sekali tidak pernah bersikap kurang ajar atau menggoda istri-istriku? Kenapa sikapnya bisa berbalik secara mendadak seperti itu dan kenapa pula dia sudah menyelamatkan aku kalau memang dia itu berpihak kepada musuh? Dia tentu bertindak sebagai matumata pada waktu menjadi tamu kita, dan dia sengaja menyelamatkan paduka hanya untuk menutupi niatnya yang busuk terhadap istri-istri paduka. Bagaimanapun juga, sepasang mati saya tak dapat ditipu dan saya melihatnya sendiri, kakek Man Chu ini lantas menceritakan kembali dengan penggambaran yang lebih jelas apa yang dilihatnya di dalam kamar itu, betapa dalam keadaan setengah telanjang Hui Song dipeluki oleh empat orang istri Lem Nong yang telanjang bulat. Mendengar penggambaran itu, hati Lem Nong menjadi semakin panas. Dia telah terpukul sekali mendengar tentang terbasminya seluruh anak buahnya, dan kini mendengar akan perbuatan Hui Song terhadap empat orang istrinya yang tercinta, dia mengepal tinju dan mukanya menjadi merah. Hui Song berjanji akan menyelamatkan seorang selirnya yang paling dicintanya, siapa tahu pemuda itu malah menjinahi selirnya itu bersama selir-selir lain pula. Keparat Jahanam Chia Hui Song dia mengutuk, akan tetapi Lem Nong lantas menutupi mukanya dengan kedua tangannya. Kasihan istri-istriku yang malang, dan dia pun menangis. Kakek Man Chu itu menjadi terharu sekali ketika melihat pemimpinnya menangis, lantas dia pun teringat akan dua orang anaknya yang menjadi anggota rombongan dan tewas pula, maka tanpa dapat ditahannya, dia pun kini menangis. Dua orang laki-laki itu menangis di dalam hutan yang lebat dan sunyi, dengan hati dilanda duka yang amat hebat. Dan memang sepatutnya Lem Nong menangisi istri-istrinya karena nasib wanita-wanita itu memang menyedihkan. Sim Tian Bu adalah seorang lelaki cabul yang berhati kejam bukan main. Dia tak pernah merasa puas dengan wanita tertentu dan menganggap wanita seperti makanan atau pakaian saja. Apabila sudah kenyang dimakannya, maka sisanya akan diberikan kepada anjing dan kalau sudah bosan memakainya, tentu bekasnya akan dicampakan begitu saja. Demikian pula sesudah dia merasa kenyang dan bosan terhadap empat orang wanita itu, untuk menyenangkan hati pada anak buahnya, Tian Bu lalu menghadiahkan empat orang tawanan itu kepada anak buahnya. Empat orang wanita yang sejak dulu hidup berbahagia di samping Lem Nong kini mengalami nasib yang amat mengerikan. Mereka diperebutkan dan dipermainkan oleh banyak orang kasar sampai akhirnya mereka tak tahan dan tewas menyusul teman-temannya yang sudah mendahului mereka. Akan tetapi mengapakah Tian Bu memperlakukan Hui Song seperti itu? Mengapa dia membiarkan kakek mancu lolos setelah memberinya kesempatan melihat seolah-olah Hui Song sedang berjinah dengan empat orang selir Lem Nong? Tian Bu melakukannya bukan hanya sekedar untuk melampiaskan rasa kemarahannya kepada Hui Song saat pemuda itu menggagalkan dia yang hendak menculik wanita ketika dia mengintai wanita-wanita yang sedang mandi itu. Dia melakukan hal ini dengan penuh perhitungan. Ia membiarkan kakek mancu lolos bukan sekali-kali karena wajah kakek itu mirip dengan ayahnya, sama sekali tidak. Itu hanyalah sebuah alasan belaka. Dia sengaja membiarkan kakek itu hidup agar kakek itu dapat menghubungi Lem Nong. Dia sengaja membiarkan kakek itu melihat seolah-olah Hui Song bermain gila dengan para selir Lem Nong supaya timbul kebencian dan permusuhan antara suku bangsa itu dengan Hui Song. Dia tidak mau membunuh Hui Song, mengingat bahwa ayah pemuda itu menjadi sekutu raja iblis, akan tetapi dia ingin memberi kesan buruk terhadap pemuda ini kepada suku bangsa mancu. Jika sudah demikian, maka tidak mungkin lagi Hui Song kelak membantu orang-orang mancu. Dan dia hendak merusak nama baik Hui Song. Bukan hanya untuk melampiaskan kebenciannya terhadap pemuda ini akan tetapi secara tidak langsung dia hendak menghantam pula nama baik ketua Chin Ling Pai. Betapapun juga, sejak dulu keluarga Chin Ling Pai adalah musuh-musuh yang dibencinya, orang-orang dari golongan pendekar yang selalu memusuhi golongannya. Dan di samping semua alasan ini, juga Tian Bu hendak main-main untuk merendahkan serta membuat malu Hui Song. Karena memang sudah diaturnya, pada saat kakek itu melarikan diri, diam-diam Tian Bu menyuruh delasan orang pengawalnya untuk membayanginya dan kalau kakek itu sudah bertemu dengan Lem Nong, supaya menangkap mereka tanpa membunuhnya karena dia masih memiliki rencana lebih jauh dengan kepala suku mancu timur itu. Demikianlah, ketika Lem Nong dan kakek mancu itu bertangisan di dalam hutan, tiba-tiba saja muncul 13 orang prajurit pengawal pilihan yang langsung mengurung mereka dan mementa agar keduanya mau menyerah tanpa perlawanan. Akan tetapi, Lem Nong yang sedang dilanda duka dan dendam itu, tentu saja tidak sudi menyerah. Dia mencabut pedangnya dan mengamuk, dibantu oleh kakek mancu yang sudah luka pundaknya. Mereka berdua mengamuk secara nekat tanpa mempedulikan keselamatan nyawa sendiri sehingga 13 orang pengawal itu agak kewalahan. Kalau saja mereka diperintahkan membunuh, tentu kedua orang itu sudah terbunuh sejak tadi. Akan tetapi mereka dilarang membunuh, melainkan disuruh menangkap dua orang itu hidup-hidup dan inilah sukarnya. Dua orang itu amat nekat, membuat para pengeroyok itu sulit menangkapnya hidup-hidup. Bagaimanapun juga, karena dikeroyok oleh banyak orang, perlahan-lahan Lem Nong dan pembantunya mulai kehabisan tenaga dan napas mereka sudah terengah-engah, tubuh sudah basah oleh keringat. Agaknya tidak lama lagi mereka akan roboh sendiri kehabisan tenaga sehingga akan mudah ditawan. Pemimpin regu pengawal pemberontak itu juga tahu mengenai hal ini, maka dalam suatu kesempatan yang baik, kakinya terayun dan tepat mengenai lutut kanan Lem Nong yang lalu roboh terguling. Empat orang menubruknya dan kakek mancu yang sudah kehabisan tenaga itu pun dapat tertangkap dari belakang dan keduanya lalu dibelenggu. Lem Nong meronta-ronta dan memaki-maki, akan tetapi dia segera tidak berdanya sesudah kaki dan tangannya diikat. Pada saat itu terdengar bentakan nyaring dan dua orang prajurit terpelanting disesul oleh dua orang prajurit juga terpelanting ke kanan-kiri. Semua orang melihat dan ternyata yang datang adalah seorang laki-laki dan seorang wanita yang gagah perkasa. Begitu mereka berdua itu tadi menggerakkan tangan, empat orang langsung terpelanting dan hal ini amat mengejutkan hati pasukan itu, juga membuat mereka marah. Sembilan orang sisa pasukan pengawal itu segera mencabut senjata dan tanpa banyak cakap mereka lalu menerjang dan mengeroyok laki-laki dan wanita yang baru datang itu. Akan tetapi, dengan gerakan ringan dan mudah saja, dua orang itu mengelak dan begitu mereka menggerakkan kaki tangan membalas, sembilan orang itu terpelanting satu demi satu. Untung bagi tiga belas orang prajurit pemberontak itu bahwa laki-laki dan wanita ini agaknya tidak berhati kejam dan tidak bermaksud membunuh sehingga mereka itu hanya menderita luka-luka ringan saja. Akan tetapi mereka segera maklum bahwa dua orang ini adalah orang-orang sakti. Hati mereka menjadi gentar sekali dan tanpa menanti komando lagi mereka cepat berloncatan tunggang-langgang melarikan diri dari tempat berbahaya itu, meninggalkan kedua orang tawanan yang sudah mereka belenggu. Suami istri setengah tua yang gagah perkasa itu adalah pendekar sadis Cheng Tian Xin dan istrinya, Tuan Kim Hong. Tidak mengherankan kalau dalam satu gebrakan saja tiga belas orang prajurit pemberontak itu terpelanting semua. Setelah semua prajurit melarikan diri, Cheng Tian Xin lalu melepaskan ikatan tangan kaki Lem Nong dan pembantunya. Setelah dibebaskan dari belenggu, Lem Nong berdiri memandang dua orang penolongnya itu dengan penuh perhatian, kemudian dengan suara kaku dia bertanya dalam bahasa Hon, Apakah kalian ini dua orang pendekar dari selatan? Tentu saja suami istri itu merasa heran melihat sikap serta mendengar pertanyaan ini. Akan tetapi sambil tersenyum Tian Xin mengangguk. Benar, kami datang dari selatan. Sobat, siapakah engkau dan mengapa kalian ditangkap oleh pasukan itu? Tiba-tiba Lem Nong mengepal tinju sambil memandang marah. Sudahlah. Aku tidak mau berurusan dengan segala pendekar dari selatan yang berhati palsu. Daripada nanti kalian akan mengkhianati aku lebih baik kalian membunuhku sekarang juga berkata demikian, Tiba-tiba saja Lem Nong menyerang kalang kabut kepada Tian Xin. Tentu saja pendekar ini menjadi kaget dan terheran-heran, cepat mengelak. Manusia tak kenal budi memang lebih baik mampus. Tuan Kim Hang berseru marah dan tangannya telah bergerak hendak menghajar orang yang diselamatkan akan tetapi malah berbalik memusuhi mereka itu. Akan tetapi suaminya memegang pundaknya dan mencegahnya menyerang Lem Nong. Dia sendiri lalu menghadapi Lem Nong dan ketika tangan orang itu menyambar ke depan, dia cepat menangkap sehingga tubuh Lem Nong tidak mampu bergerak lagi. Nanti dulu, Sobat. Segala perkara harus dibicarakan dulu, tidak membabi buta menuduh dan menyerang orang. Apakah yang sudah terjadi dan mengapa engkau membenci para pendekar dari selatan? Akan tetapi Lem Nong tidak menjawab dan ketika Tian Xin melepaskan tangannya, dia pun menutupi mukanya dan menangis lagi. Hal ini tentu saja mengejutkan hati suami istri itu dan Tian Xin lalu bertanya kepada pembantu Lem Nong yang hanya berdiri dengan wajah kusut dan muram. Sobat, sebenarnya apakah yang telah terjadi pada kalian? Kakek Mancu itu menarik napas panjang lantas menjawab dalam bahasa hal yang kaku akan tetapi cukup jelas. Dia ini adalah pemimpin kami bernama Lem Nong, kepala suku Mancu Timur yang biasa hidup tenteram. Akan tetapi dalam perjalanan sekali ini kami tertimpa bencana. Semua anggota rombongan kami terbunuh oleh pasukan pemberontak, harta benda dirampok dan wanita-wanita kami juga ditawan. Yang amat menyedihkan dan mengemaskan hati, semua ini gara-gara pengkhianatan seorang pendekar dari selatan. Hem, gara-gara seorang pendekar dari selatan. Apa yang sudah dilakukan pendekar itu? Beberapa waktu yang lalu pemimpin kami telah bertemu dan bersahabat dengan seorang pendekar dan memperlakukan dia sebagai tamu agung dan sebagai sahabat. Akan tetapi, ketika rombongan kami diserbu dan dibasmi oleh pasukan pemberontak, barulah ternyata bahwa pendekar yang tadinya kami kira seorang sahabat itu bukan lain adalah seorang macemata pemberontak yang keji bukan main dan sudah mengkhianati kami kakek itu mengepal tinju dan suaranya terdengar marah. Agaknya Lem Nong kini sudah berhasil menguasai dirinya. Dia menambahkan, coba saja bayangkan, orang yang kuanggap sebagai sahabat baik, bahkan seperti saudara sendiri, ketika rombonganku, anak buahku semua tertimpa bencana dan tewas, dia, dia malah menodai istri-istriku, dan aku yakin sekali bahwa dia tentu memergunakan paksaan, kalau tidak, tak mungkin istri-istriku bertindak serong dan berjinah. Suami istri itu sangat terkejut. Kalau seperti itu perbuatan pendekar itu, maka dia sama sekali bukan pendekar melainkan seorang penjahat yang mengaku sebagai pendekar. Ah, dia itu penjahat keji yang terkutuk, bukan pendekar Toan Kim Hang berseru marah. Akan tetapi dia seorang pendekar, bahkan putra seorang tokoh yang terkenal. Menurut keterangannya, ayahnya ialah seorang ketua perkumpulan Chin Ling Pai yang besar. Tidak, Tia Hui Song adalah seorang pendekar, namun ternyata hatinya busuk dan penuh hianat keji. Apa tanda seru? Siapa tanda seru? Ceng Tian Xin berseru kaget dan dia memegang lengan lem nong dengan kuat sehingga kepala suku itu menyeringai kesakitan. Tian Xin segera sadar lalu melepaskan cengkeramannya dan ternyata baju pada lengan lem nong sudah hancur lebur. Kepala suku itu memandang dengan wajah pucat, namun dia tersenyum. Aku tahu, pendekar-pendekar selatan memang mempunyai kepandayan tinggi akan tetapi hatinya palsu dan busuk. Nah, kau bunuhlah aku tandangnya. Nanti dulu, saudara lem nong. Tentu ada kesalahpahaman di sini. Kalau memang benar dia itu pendekar Tia Hui Song putra ketua Chin Ling Pai, tidak mungkin dia melakukan hal yang kotor itu. Dan andai kata benar gak melakukannya, tentu dia bukanlah putra ketua Chin Ling Pai atau semua itu hanya fitnah belaka. Fitnah? Orangku ini telah menyaksikan dengan macu kepala sendiri dan masih dianggap fitnah? Kalian pendekar-pendekar selatan tentu saja saling membela kata lem nong dan dia lalu menyuruh pembantunya menceritakan kembali semua yang telah terjadi. Kakek Man Ju itu menceritakan sejak terjadinya penyerbuan pasukan pemberontak hingga ketika dia tertawan kemudian dilepas karena mirip ayah pemimpin pasukan pemberontak, dan betapa dia juga menyaksikan Hui Song berjinah dengan empat orang istri lem nong yang tertawan, betapa wanita-wanita lainnya menjadi korban perkosaan yang biadak. Mendengar penuturan ini, Tian Xin dan istrinya saling pandang, kemudian pendekar ini menggeleng-gelengkan kepalanya, sungguh sukar untuk dipercaya serunya. Sungguh membingungkan kata pula Tuan Kim Hong. Mereka sudah mendengar dari putri mereka mengenai nama Chia Hui Song itu yang oleh putrinya dipuji-puji sebagai seorang pendekar yang gagah perkasa. Akan tetapi menurut penuturan dua orang mancu ini, ternyata Hui Song adalah seorang macu keranjang yang cabul dan berwatak busuk dan palsu. Tentu saja mereka belum mau percaya sepenuhnya hanya dengan mendengar penuturan dua orang ini walaupun jelas bahwa dua orang yang keadaannya seperti itu, kehilangan semua kawan yang terbunuh habis, kiranya tidak mungkin sempat lagi untuk berbohong-bohong. Tak mungkin mereka ini menceritakan fitnah, akan tetapi besar kemungkinannya pendekar yang menjadi sahabat mereka itu bukan putra Chin Ling Pai yang sebenarnya, melainkan akuan saja. Bagaimanapun juga, di dalam lubuk hatinya suami istri ini kurang begitu suka kepada ketua Chin Ling Pai yang mereka anggap berwata angkuh. Kami akan menyelidiki kebenaran keterangan kalian tadi, akhirnya Tian Xin berkata. Jika benar orang itu melakukan hal yang demikian jahat, maka kami akan menghajarnya. Akan tetapi, dapatkah kalian menolong kami menceritakan di mana adanya nenek yang bernama Yelukim? Mendengar pertanyaan ini, sepasang alis lemnong berkerut lantas dia pun memandang penuh kecurigaan dan ejokan. Hem, kiranya kalian ini pendekar-pendekar dari selatan yang hendak mengabdi kepada nenek Yelukim untuk memberontak terhadap pemerintah kalian di selatan. Tutup mulutmu dan jangan menduga yang bukan-bukan Tuan Kim Hang membentak marah. Akan tetapi Tian Xin tersenyum. Dia maklum mengapa kepala suku ini demikian penuh dendam dan benci kepada para pendekar dari selatan. Sobat Lemnong, mengapa kau menduga demikian? Oleh karena petualang-petualang dari selatan itu berkeliaran di sini hanya untuk mencari kedudukan atau kekayaan saja. Nenek Yelukim sendiri pun sekarang sudah dibantu oleh seorang pendekar wanita dari selatan. Ahaha, pendekar wanita itulah yang sedang kami cari Tuan Kim Hang berseru. Bukankah dia masih muda sekali, cantik dan lihai, dan namanya Cheng Sui Ching? Lemnong menggeleng kepala. Aku tidak mengenal namanya, akan tetapi memang dia muda, cantik dan lihai bukan main. Aku hanya mendengar bahwa dia menjadi murid dan pembantu Nenek Yelukim, malah dialah yang telah memenangkan sayang bara pemilihan jagoan sehingga kemenangannya membuat Nenek Yelukim diangkat menjadi pimpinan para kepala suku. Ah, tentu dia itu putri kami Cheng Sui Chin Toan Kim Hang berseru dan suaranya agak gemetar. Putri kalian? Ahaha, menarik sekali kata Lemnong. Saudara Lemnong, berlakulah baik pada kami dan tolonglah tunjukkan di mana adanya Nenek Yelukim supaya kami dapat mencari putri kami, kata Tian Xin, suaranya halus membujuk. Hem, kalau mengingat betapa kalian tadi baru saja menyelamatkan kami dari tangan pasukan pemberontak, sudah cukup untuk kubalas dengan pertolongan apapun. Namun apakah arti pertolonganmu tadi sebagai pendekar dari selatan kalau dibandingkan dengan kekejian yang dilakukan oleh pendekar selatan lainnya kepada kami? Oleh karena itu, aku mau membantumu, bahkan bukan hanya menunjukkan melainkan mengantarmu ke sana bila engkau mau berjanji bahwa engkau akan membantuku pula menangkap dan menyeret si Jahanam Chiyahui Song ke depan kakiku. Bagaimana? Tian Xin saling pandang dengan istrinya. Sungguh janji yang berat. Bagaimana kalau ternyata bahwa pendekar itu benar-benar putra ketua Chin Ling Pai? Bukankah itu berarti bahwa mereka akan berhadapan sebagai lawan dan musuh dengan keluarga Chin Ling Pai? Demikian Tian Xin berpikir. Baik, kami setuju tiba-tiba Tuan Kim Hang berseru. Siapapun juga adanya pendekar itu, kalau benar dia melakukan kekejian seperti itu, tentu akan kami hadapi sebagai lawan dan musuh. Kata-kata ini segera menyadarkan Tian Xin akan kewajibannya sebagai seorang gagah, yaitu harus menentang siapa saja tanpa pilih bulu, menentang siapa saja yang melakukan perbuatan jahat. Benar, kami setuju. Mari antar kami kepada tempat kediaman nenek Ye Lu Kim katanya. Lem Nong nampak gembira. Janji ini merupakan sinar terang di dalam kegelapan hatinya. Dia baru akan merasa puas kalau sudah dapat membalas dendam kepada Chia Hui Song, atas perbuatannya yang diadap kepada istri-istrinya. Memang sikap Lem Nong ini kelihatannya aneh, akan tetapi memang sudah demikianlah sifat dendam yang mengotori batin kita semua. Perbuatan merugikan kita yang dilakukan oleh orang yang dekat dengan kita akan terasa jauh lebih menyakitkan daripada kalau dilakukan oleh orang lain yang asing bagi kita. Inilah sebabnya mengapa kebencian yang menyelinap di dalam batin terhadap seorang bekas kawan baik atau keluarga jauh lebih mendalam daripada kebencian terhadap orang asing. Lem Nong seakan-akan melupakan perbuatan para pemberontak yang sudah membasmi keluarga dan rombongannya, juga seperti lupa dengan cerita kakek pembantunya betapa selir-selirnya yang lain juga sudah diperkosa secara biadap oleh mereka. Yang diingatnya dengan penuh rasa sakit hati hanyalah perbuatan Hui Song yang berjinah dengan empat orang istrinya. Baiklah, aku akan mengantar Jiwi sampai ke depan Nenek Ye Lu Kim. Bahkan aku akan minta pertanggungan jawabnya atas kejadian yang menimpa rombonganku. Bukankah dia sudah menamakan dirinya pemimpin para kepala suku? Mari, mari kita pergi. Akan tetapi, siapakah Jiwi? Aku belum mengenal nama Jiwi. Tian Xin tersenyum. Namaku Cheng Tian Xin dan ini adalah istriku. Lam Nong mengangguk-angguk, baru sekarang dia teringat betapa lihainya suami istri ini ketika tadi membubarkan pasukan pemerontak. Mari, Tai Hiap dan Toa Nio, marilah kita berangkat. Empat orang itu kemudian berangkat, kembali menuju ke barat untuk mencari Nenek Ye Lu Kim. Lam Nong berjalan paling depan, diikuti oleh kakek pembantunya, kemudian barulah suami istri pendekar sadis yang berjalan berdampingan paling belakang. Bagaimana dengan Hui Song? Pemuda ini merasa marah dan mendongkol sekali ketika dalam keadaan tertotok dan tidak berdaya itu, dia melihat empat orang istri sahabatnya memasuki kamarnya dalam keadaan hampir telanjang bulat. Dia melihat betapa wajah mereka pucat, rambut mereka kusut dan pandang mati mereka penuh takut dan duka. Dia tahu bahwa mereka itu ketakutan dan menangis ketika mereka memeluknya seperti hendak minta perlindungan, bahwa mereka itu dipaksa oleh Sim Tian Bu untuk merayu dirinya. Dia tidak marah kepada wanita-wanita ini melainkan merasa kasihan, akan tetapi apa yang dapat dilakukannya? Dia tidak berdaya sama sekali. Untung baginya, hanya sebentar saja wanita-wanita itu disuruh merayu atau menemani dirinya. Dan dia melihat wajah orang mancu itu ketika pintu dibuka, melihat betapa orang mancu tua itu terbelalak lalu menyumpah dan pintu ditutup kembali. Agaknya hanya untuk keperluan memperlihatkan adegan itu kepada orang mancu tua tadilah maka empat orang wanita itu disuruh naik tempat tidurnya. Tidak lama kemudian mereka disuruh keluar lagi, entah dibawa kemana oleh Tian Bu. Pada keesokan harinya, Sim Tian Bu muncul pula di dalam kamarnya. Totokan pada tubuhnya sudah bebas, akan tetapi malam tadi Tian Bu mengikat tangannya dengan tali sutra yang amat kuat sehingga percuma saja ketika Hongi Song berusaha melepaskan diri dengan kero menariknya putus. Aha, Tia Tai Hiap. Engkau nampak segar pagi ini. Bagaimana, apakah usulku semalam sudah kau pertimbangkan? Aku tak sudi bersekutu dengan pemerontak. Biar akan kau bunuh sekalipun, aku tidak peduli. Akan tetapi ingat, kalau aku sampai dapat lolos dari sini, aku akan mengejar dan mencarimu, dan akanku paksa engkau bertanding sampai mampus. Ayah, mengapa galak amat? Bukankah aku sudah memperlakukanmu dengan amat baik? Bahkan sudah kusuguhkan wanita-wanita cantik. Sayang engkau yang bodoh tidak mau menerimanya. Tia Tai Hiap, ketahuilah bahwa aku bersikap baik terhadapmu bukan tanpa sebab. Tahukah engkau bahwa ayah dan ibumu, juga kakakmu, sekarang sudah berada bersama kami dan bekerja sama dengan kami, bahkan ayahmu kini mengepalai pasukan keamanan di Cengte? Bohong. Siapa sudi percaya dengan omongan busukmu bentak hui song? Simtian Bu, aku tidak tahu mengapa engkau memusuhiku, akan tetapi yang jelas engkau adalah tokoh pemerontak rendah. Jangan mencoba-coba untuk membujukku. Perbuatanmu tadi malam dengan memaksa empat orang istiril yang menong dalam keadaan tidak tahu malu itu ke sini saja sudah melewati batas dan untuk itu, mau rasanya aku membunuhmu sampai tujuh kali. Sekarang, kau apakan mereka itu? Hahaha, karena mereka tak berhasil membujukmu, maka mereka kuhadiahkan kepada orang-orangku dan kau dapat membayangkan apa jadinya kalau empat orang wanita itu harus melayani ratusan orang prajurit. Jahanam keparat kau bentak hui song dan wajahnya berubah merah sekali, hatinya perih membayangkan nasib para istri lem noong. Simtian Bu sama sekali tidak tahu bahwa semua percakapannya dengan hui song itu ada yang mendengarkan. Seorang lelaki yang berpakaian seragam prajurit berdiri di luar kamar itu, dengan sikap bertugas jaga akan tetapi sebenarnya dia sedang mendengarkan dengan teliti semua yang sedang dibicarakan di dalam kamar. Prajurit ini bertubuh tinggi tegap dan memiliki sepasang netu yang mencorong tajam. Prajurit ini adalah siang kean Cik Heng. Seperti telah kita ketahui, Cik Heng terancam bahaya maut di tangan Raja Iblis Pangeran Toan Jitong, akan tetapi secara kebetulan dan tiba-tiba muncul pendekar sadis beserta istrinya yang menyelamatkannya dan setelah dia memberitahu kepada mereka tentang Sui Chin, suami istri yang sakti itu lalu meninggalkannya untuk mencari putri mereka. Setelah berpisah dari suami istri yang sakti itu, yang membuat Cik Heng merasa semakin elangsa karena mereka adalah ayah bunda Sui Chin yang dicintanya sehingga membuat dia merasa semakin kecil dan rendah, pemuda ini kemudian mengambil keputusan untuk mencari Raja Iblis yang melarikan Hui Chu. Dia harus dapat menyelamatkan gadis itu dari tangan ayah kandungnya sendiri yang jahatnya melebih iblis. Gadis itu sudah dua kali menyelamatkannya. Pertama kali ketika dia bersama Ciasan terjeblos ke dalam goa bawah tanah dan kedua kalinya ketika dia hampir celaka di tangan murid Raja Iblis, Hui Siang Hwa. Kini dia tahu bahwa darah itu berada dalam cengkeraman iblis yang membahayakan keselamatannya, maka dia harus berusaha untuk menolong gadis itu, biarpun untuk itu keselamatan nyawanya sendiri akan terancam. Dalam perjalanannya mencari Hui Chu inilah secara kebetulan Cik Heng tiba di dusun itu. Dia hanya melihat bekas-bekas kejahatan pasukan pemberontak yang dipimpin Sim Tian Bu itu, yang sudah membasmi puluhan orang anak buah suku Manchu Timur di bawah pimpinan Lian Nong. Hatinya menjadi panas oleh kemarahan ketika dia mendengar dari penyelidikannya betapa setenya itu sudah sedemikian jahatnya membunuhi orang-orang yang tidak berdosa, bahkan menganiaya dan memperkosa wanita-wanitanya. Namun kedatangannya sudah terlambat dan dia tidak sempat lagi mencegah perbuatan sutenya. Lagi pula Cik Heng tidak olah demikian bodoh untuk langsung menemui Tian Bu dan menegurnya. Bagaimanapun juga, jalan hidup antara mereka telah terpisah, mereka telah bersimpang jalan, bahkan saling menentang. Sesudah sekarang memimpin ratusan orang prajurit, mana mungkin sutenya itu masih mau mentaatinya. Tentu tidak takut kepadanya, bahkan tidak akan dianggap musuh dan dikeroyok. Karena itulah secara diam-diam Cik Heng lalu menculik seorang prajurit yang perawakannya seperti dia, membawa prajurit itu ke dalam sebuah hutan yang cukup jauh, mengikat kaki tangannya setelah melucuti pakalannya, dan dengan berpakaian prajurit dia kembali ke dalam dusun. Dengan mudah dia menyelinap di antara prajurit yang seribu orang banyaknya itu dan dia berhasil masuk ke dalam pondok di mana Sim Tian Bu sedang mengunjungi Hui Song yang tertawan. Dengan muka geram dia mendengarkan semua percakapan, dan taulah dia bahwa pendekar putra ketua Cien Ling Pai itu sedang dibujuk oleh sutenya agar mau membantu pemerontak. Sutenya, Sim Tian Bu, telah membantu Raja Iblis. Padahal, ayahnya, Siang Kuan Lo Jin, guru sutenya itu tewas di tangan Raja Iblis. Sungguh seorang murid murtad. Dia sendiri memang tidak mendendam atas kematian ayahnya yang dianggapnya tewas karena ulah sendiri, akan tetapi dia tidak akan sedih diperalat oleh pemerontak. Dan meskipun Hui Song pernah memperlihatkan sikap bermusuh dengannya, ketika dia muncul di bekas benteng Jeng Hawe Apang dan ketika dia berada di dalam kamar bersama Sui Chin, tetapi dia tahu bahwa pemuda itu adalah seorang pendekar sejati. Dia pun sudah mendengar tentang ketua Cien Ling Pai yang membantu gerakan para pemberontak, maka diang-diam dia merasa kasihan kepada Hui Song. Sedikit banyak ada persamaan antara dia dan pemuda ini. Walaupun ayah pemuda ini adalah seorang pendekar besar, ketua Chin Ling Pai, akan tetapi kini sudah menyeleweng karena membantu pemberontak, padahal puteranya mati-matian menentang pemberontak dan lebih memilih mati daripada harus menjadi kaki tangan kaum pemberontak seperti yang diperlihatkan ketika dibujuk oleh Sim Tian Bu itu. Dan agaknya Hui Song belum tahu akan penyelewengan ayahnya. Hui Song, engka sungguh orang yang tidak tahu akan kebaikan orang. Akhirnya Sim Tian Bu menjadi marah dan tidak menyebutnya tai hiap lagi. Melihat muka orang tuamu yang kini menjadi rekanku, aku bersikap baik kepadamu dan tidak membunuhmu walaupun engka sudah membantu suku bangsa liar. Bahkan aku sudah menyuguhkan empat orang wanita tawanan untuk menghiburmu akan tetapi engkau menolak. Baiklah, agaknya engkau baru akan mau percaya kalau sudah ku bawa ke cheng tek dan bertemu dengan ayah ibumu, dia mendengus marah. Karena engkau masih tidak mau tunduk, terpaksa harus ku belenggu terus sampai ke cheng tek. Hari ini juga kita berangkat ke sana. Dengan uring-uringan Tian Bu meninggalkan Hui Song dalam kamar itu. Tadinya dia berniat untuk membujuk Hui Song agar dapat membantu dan ikut dengannya secara sukarlah agar dia dapat berbangga memamerkan jasanya di cheng tek. Tidak disangkanya Hui Song demikian keras hati sehingga terpaksa akan membawanya sebagai tawanan, hal yang amat tidak enak terhadap ketua Chin Ling Pai. Jaga dia, awasi terus jangan sampai dia dapat meloloskan diri perintah Sim Tian Bu kepada dua orang pengawal yang berada di luar pintu kamar. Kedua orang pengawal itu mengangguk dan masuk ke dalam kamar, berdiri dekat pembaringan dengan tombak di tangan. Akan tetapi, tidak lama kemudian setelah Sim Tian Bu meninggalkan kamar itu, sesosok bayangan berkelebat masuk ke dalam kamar itu. Hui Song yang masih rebah tak mampu berkutik itu melihat betapa dengan gerakan yang sangat ringan, bayangan ini menyergap ke arah dua orang penjaga yang tidak sempat berteriak atau mempertahankan diri. Dua kali totokan membuat mereka itu reboh pingsan. Dengan cekatan chikeng, bayangan itu menyambar dua batang tombak agar tidak mengeluarkan bunyi keras saat terbanting ke atas lantai. Terima kasih telah menonton!